Saya itu enggak mengejar growth, jadi intinya saya enggak perlu jadi yang nomor satu, jadi market leader, tapi saya lebih penting untuk membangun bisnis yang sustainable. Nah, kalau untuk employee-employee yang bekerja di dalamnya itu, bedanya apa ya Pak? Iya, jadi kalau sama ya, kalau di private company itu kan kita fokusnya retention gitu. Kita tuh bukan cuma mempertahankan customer kita, tapi kita juga coba mempertahankan employee-employee yang bekerja di dalamnya gitu ya. Jadi, salah satu cara kita biar employee kita tetap happy itu, kita itu dengan punya jam kerja yang teratur gitu. Jadi, di sini itu saya bersyukur ya, kita bisa kerja semuanya tepat waktu ya, datang jam 8, kemudian jam 5, kita enggak perlu overtime-overtime-an gitu. Dan kita set target yang realistis, kalau target yang enggak realistis kan ya akhirnya jadinya overtime terus gitu ya. Terus kedua tuh yang bedain itu mungkin kalau di private company, biasanya masih kecil, jadi sistemnya itu kebanyakan masih kekeluargaan gitu ya. Antara karyawan tuh saling kenal gitu, dan biasanya office politics-nya itu sedikit karena enggak terlalu banyak konflik kepentingan, karena semuanya satu suara lah gitu ya, satu keputusan gitu gitu. Nah, untuk yang ini nih benar karena saya juga merasakan gitu, jadi memang di sini itu enggak ada lembur, apalagi biasa overtime ya Pak ya. Nah, jadi semuanya itu work-life balance, jadi bekerja selama 8 jam, masuk jam 8, pulang jam 5, terus lebih banyak kekeluargaan juga nih kalau di sini itu. Nah, kalau di POS ini kan sudah dari tahun 2013 ya Pak, secara organisasi ini berarti umurnya sudah double digit nih Pak, tahun depan sudah double digit. Nah, apa sih value-value yang dijalankan di POS ini Pak? Iya, jadi value yang pertama saya coba terapkan itu mengenai relevan ya. Benar tadi yang kayak mau bilang gitu, kita perusahaan sudah hampir 10 tahun yang operasional gitu, jadi tantangan yang terbesar itu kalau organisasi udah tua itu bagaimana dia bisa stay relevan gitu. Jadi, saya selalu coba encourage untuk orang-orang di dalam itu untuk terus belajar hal yang baru gitu, eksperimen hal yang baru gitu. Apalagi sejak pandemi COVID ini kan banyak banget yang berubah gitu. Solusi yang kita tawarin ke customer pun harus mengalami banyak perubahan gitu, supaya bisa tetap sesuai sama kebutuhannya mereka ya gitu. Ada satu quote, dia bilang new is never boring gitu. Jadi kalau kamu belajar sesuatu yang baru, kamu tuh gak pernah, kamu gak akan pernah merasa bosen karena kamu ya excited gitu untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi, untuk orang-orang yang udah cukup lama disini pun, kalau kita tetap relevan kamu gak bakal merasa bosen ya, kamu bisa belajar sesuatu yang baru terus gitu ya. Nah, terus yang kedua itu, yang value yang kedua itu saya selalu mengajarkan mengenai excellent ya. Excellent itu mengenai being your best ya gitu ya. Jadi, menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri hari demi hari gitu ya. Saya tuh, saya dulu pernah makan ke sebuah restoran, terus saya dilayanin sama seorang waiter tuh baik banget gitu, bener-bener pelayanannya memuaskan banget gitu. Terus saya ngomong sama teman saya, terus teman saya bilang gitu, ini kemungkinan besar nih, bosnya ini baik juga. Karena kenapa gitu? Karena sebenarnya pelayanan employee terhadap customer itu berbanding lurus sama perlakuan owner ke employee gitu. Jadi, kalau owner ke employee-nya itu perlakuannya excellent dari employee ke customer, itu pelakuannya juga mestinya baik juga gitu. Jadi, mestinya kita tuh praktekin excellence itu dari dalam organisasi ya gitu. Susah harapin orang, kamu harus layanin dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau mereka juga nggak pernah ngerasain, gimana sih rasanya excellent itu seperti apa gitu. Gimana mau praktekin gitu ya. Nah, ya memang terkadang, bukan terkadang, memang harus ya, kita harus relevan ya. Akhirnya kita mengikuti perkembangan zaman. Teknologi update, mau nggak mau kan kita juga harus update diri juga, bingkat ketinggalan juga. Apalagi sekarang kan banyak nih yang kayak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin biasa jagain tol, akhirnya dia nggak update teknologi dan lain sebagainya kan sudah diganti dengan e-toll gitu ya. Iya, betul, betul. Nah, dan juga itu harus excellent. Akhirnya, memberikan pelayanan-pelayanan yang baik juga terhadap customer seperti itu. Apalagi terhadap si employee-employee-nya ini dari owner-nya apa ya? Iya, betul, betul, betul. Nah, selanjutnya kalau ke customer sendiri, ada nggak value yang dipegang seperti itu? Iya, jadi saya percaya sih kita berbisnis itu bukan cuma untuk make money ya, tapi juga untuk make meaning gitu. Gimana kita bisa meninggalkan kesan yang baik ke customer-customer yang menggunakan produk atau jasa kita gitu ya. Jadi, saya selalu bilang ke tim sales kita juga, kalau kamu mau jualan ke seseorang, coba interview dengan sebaik-baiknya dulu gitu. Bener nggak sih produk kita ini bisa menambahkan nilai ke usaha hadiah gitu, jadi bisa jadi bikin usaha hadiah jadi lebih baik lagi gitu. Jangan karena kita mau closing, mau dapat omset, kita jadi mengorbankan ke pilihan customer gitu. Apalagi produk POS itu kan banyak ya pilihannya ya, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kita harus put ourselves in the customer's shoes gitu. Bener nggak sih kalau kamu jadi customer, bener nggak? Kamu bakal pilihnya kita, bukan yang lain-lain lagi gitu ya. Terus, satu komitmen lain ke customer yang kita pegang itu mengenai harga gitu ya. Kita tuh di sini tuh punya policy, waktu kamu masuk jadi pelanggan kita, menggunakan platform kita, selama 10 tahun itu kita nggak akan naikin harga berlangganan kamu gitu. Tujuannya tuh apa sih? Sebenarnya mungkin buat yang belum tahu itu, software itu termasuk salah satu yang sticky faktornya tuh tinggi banget gitu. Jadi, semakin kamu lama pakai software tersebut, itu makin rekat gitu ya. Jadi, nggak gampang untuk pindah dari satu software ke software yang lain gitu. Beda mungkin kayak kalau kita beli produk kan beda ya. Mau beli dari marketplace manapun ya, yang penting saya dapat yang paling murah gitu. Software itu nggak seperti itu gitu ya. Makanya kita pun di sini nggak pernah gitu kasih promo atau diskon ke customer gitu untuk berlangganan tahun pertama gitu misalnya. Karena kita mau sebenarnya customer tuh pikir baik-baik gitu sebelum menggunakan jasa kita. Bener nggak sih ini kita pilihan tepat gitu. Karena ini tuh mengenai hubungan jangka panjang. Jadi, harus dipertimbangkan baik-baik gitu. Jangan karena ada diskon, jadi mereka pikirnya nggak pikir hati-hati. Padahal sebenarnya ini investasi jangka panjang banget. Iya, jadi value-nya itu di LPS bisa menjamin tidak akan naik harga selama 10 tahun ke depan ya, Pak. Iya, betul. Nah, memang saya juga sebagai yang edik banget ya terhadap software-software kayak desain grafis dan lainnya tuh kalau kita sudah subscription atau berlangganan otomatis karena saya sering pakai, jadi saya ketergantungan sama software itu. Nah, ketika software itu menaikkan harga, jadi kayak kita agak segitu cewa gitu. Jadi, karena kita sudah ketergantungan, jadi kita mau nggak mau merobok ocek lebih dalam untuk membayar subscription-nya itu. Iya, betul. Nah, kalau untuk software POS ini kan kebanyakan orang tahu tuh cuma sebagai pencatat atau penjualan aja ya, Pak. Kalau menurut Panesan sendiri, gimana sih transformasinya sekarang ini untuk industri POS? Iya, jadi kalau di zaman sekarang ini, apalagi sejak pandemi COVID itu trendnya tuh mengarahnya ke Omni Channel ya. Jadi, berjualan di offline dan online sekaligus kayak gini. Sejak COVID ini kan penjualan lewat marketplace itu growth-nya tuh luar biasa banget ya. Kayak di Shopee, Tokopedia, TikTok tuh semuanya rame banget gitu. Jadi, memang POS itu pun sendiri harus evolve ya. Nggak bisa cuman catat yang transaksi terjadi di toko doang, tapi harus yang di channel-channel penjualan yang lain gitu. Makanya kalau buat industri retail, POS yang fokus di retail, biasanya mereka bangun integrasi tuh kayak Shopee, Tokopedia, ke TikTok gitu. Kalau POS nanti yang fokusnya di F&B, mereka kan biasa fokusnya nanti ke food delivery gitu. Mereka nge-link ke Grab atau Gojek gitu. Karena takeaway-nya kan jadi banyak banget. Dulu sebelumnya mungkin takeaway nggak sebanyak itu gitu ya. Sejak PSBB, sejak COVID gitu ya takeaway-nya jadi banyak banget gitu. Jadi, susah banget kalau nggak ada integrasi antara penjualan online dan offline gitu ya. Nah, kalau di POS sendiri ya sama ya. Kita masih menyediakan, sama tuh, inventory software gitu. Cuma bedanya sekarang inventory system kita itu bisa nge-link ke marketplace-marketplace gitu. Tujuannya tuh sebenarnya apa sih kita tuh lagi mencegah yang terjadinya tuh namanya overselling gitu. Overselling itu kamu jual barang yang sebenarnya kamu udah nggak punya lagi gitu ya. Misalnya contoh saya punya satu botol Aqua gitu gitu. Kalau satu botol Aqua ini saya udah jual di marketplace Tokopedia misalnya, berarti di Shopee otomatis saya udah nggak boleh jual lagi dong. Karena kalau ada orang yang beli ya, saya udah nggak punya barang buat fulfill order-nya dia gitu. Jadi, itu gimana di sana peran POS itu untuk sinkronisasi ke semua channel penjualan gitu ya. Supaya nggak terjadi overselling gitu. Nah, memang pada saat itu pandemi COVID-19 itu tahun 2020 ya Pak. Memang itu pemerintah langsung ngadain regulasi PSBB itu kebatasan sosial buat skala besar. Jadi, akhirnya banyak kayak mall atau toko-toko retail yang pengunjungnya itu dibatasin. Jadi, otomatis, oh misalnya dia menurun ya Pak. Akhirnya dia gimana nih buka kotak nih? Akhirnya dia jualan online solusinya gitu kan. Akhirnya dia jual di beberapa marketplace, bahkan di website juga gitu. Jadi, artinya di POS ini sudah terintegrasi dengan beberapa marketplace ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak. Tantangannya apa sih Pak dalam membangkan omni channel software ini? Ya, kalau buat saya sendiri sih, ini masih merupakan area yang lumayan baru ya Pak. Karena sebelumnya kita pengalamannya itu ekstensifnya tuh di sell-in store gitu ya. Jadi, kalau omni channel ini ya kita 2 tahun belakangan ini, kita juga sebagai organisasi paksa harus pivot ya gitu ya. Harus tawarin fitur baru gitu. Karena customer juga mulai trendnya ngarak ke sana semua gitu. Jadi, kita memang lagi banyak eksperimen gimana biar bisa ketemu produk market fit-nya gitu ya. Produk yang kita rancang gitu bisa sesuai sama yang dibutuhkan sama pasar gitu. Nah, terus yang kedua itu secara teknis pun masih banyak challenges-challenges yang kita mau selesaikan ya. Kayak misalnya gimana pas lagi event-event besar gitu. Kayak misalnya lagi 8-8, 9-9, 10-10 gitu. Sinkronisasi kita itu bisa berjalannya itu real time gitu. Jadi, karena kan kalau pas lagi event-event besar gitu, stok itu bergerak cepat banget tuh. Jadi, kalau kita delay beberapa detik aja, sinkronisasinya bisa terjadi tuh over selling. Kita pun terus coba improve produk kita supaya kita bisa handle event-event besar ya seperti itu yang load-nya tuh tinggi banget ya gitu. Apalagi kayak misalnya yang brand-brand besar yang menggunakan DPS ini, Pak. Ya, otomatis kan traffic-nya tuh tinggi banget. Karena mungkin di, apa ya, kita bilang kayak event 8-8, 9-9, itu dia pasti ngadain diskon yang lumayan besar. Otomatis pembeli ya rebutan gitu kan. Mumpung lagi diskon nih, mumpung lagi diskon gitu ya. Mungkin ke depannya juga kita akan lebih fokus dan serius ya, Pak. Masalah ini agar customer itu lebih mudah berjualan atau lebih kita bisa, mereka bisa memonitoring inventornya secara real time gitu, Pak. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak. Kalau serta di pengembangan produk di DPS ini, untuk masa depan itu seperti apa ya, Pak? Ya, jadi saya pernah ikut sebuah seminar, terus saya dengar di sana, sebenarnya untuk sebuah produk itu harus punya yang namanya USP ya. Unique Selling Proposition gitu. Kita itu harus jelas banget USP-nya kita itu apa gitu. Karena kalau kita nggak punya keunikan ya, yang terjadi itu cuma price war ya. Jadi jual barang yang murah-murahan aja gitu ya. Nah, jadi Unique Selling Proposition ini, USP ini biasanya bisa dikelompokkan ke lima kategori ya. Largest, fastest, cheapest, easiest, dan hottest gitu. Jadi itu lima itu gitu. Mungkin saya jelasin dikit ya, largest itu lagi ngomong mengenai option gitu. Seberapa banyak pilihan gitu. Jadi kalau mungkin kalau di retail, kalau kita datang ke care for, kita nyari apapun di sana ada gitu ya. Segala macam jenis barang ada gitu ya. Terus kalau kedua, mengenai fastest gitu. Kalau fastest ini kan yang bisa memberikan pelayanan yang paling cepat gitu ya. Kalau saya kepikiran di F&D ini, kalau saya datang ke McDonald's pesen sebuah makanan gitu, dari saya order sampai makanan itu jadi cepat banget gitu. Biasa rata-rata saya datang nunggu nggak sampai lima murnya. Makanannya itu udah jadi gitu. Jadi McDonald's itu USP fastest-nya itu benar-benar dalem banget. Itu benar-benar identitinya mereka sebenarnya gitu ya. Terus yang ketiga itu cheapest. Cheapest itu kan lagi ngomong soal harga ya. Yang paling value for money lah gitu ya. Mungkin beberapa brand yang ada penetrasi ke sini, saya mungkin bisa pikir kayak Xiaomi mungkin berapa tahun lalu ya. Dibanding brand yang dari Korea itu gitu, spek kameranya mirip-mirip, spek processor atau memory-nya mirip-mirip, tapi harganya cuma setengah gitu ya. Buat Xiaomi, cheapest USP itu juga mereka pegang banget gitu ya. Terus yang USP jenis keempat itu easiest gitu. easiest itu segampang apa sih sebenarnya kita pakai, mau dapat akses ke produk atau jasa itu segampang apa gitu ya. Mungkin kalau di retail itu mungkin saya kepikiran tuh kayak Indomark atau Alfamark gitu ya. Itu kan mereka easy banget, convenient banget gitu. Tinggal jalan dikit, nggak sampai lima menit udah bisa ketemu Indomark, Alfamark gitu ya. Terus mau bayar juga nggak usah ngantri lama-lama, cepat gitu. Paling nunggu satu orang gitu, udah bisa langsung bayar gitu. Jadi mereka tuh convenient banget gitu. Mungkin mereka nggak, barang mereka itu nggak seleksinya kan, ya namanya juga tokonya kecil ya, barangnya ya opsiannya nggak banyak gitu. Juga juga bukan yang, mungkin bukan yang paling murah gitu. Tapi mereka tuh convenient banget gitu ya. Cepat mau in and out tuh cepat gitu. Jadi itu easiest itu bisa juga jadi salah satu USP yang cukup baik gitu ya. Nah yang terakhir ini, USP yang namanya Hottest gitu ya. Hottest itu lagi ngomong soal kita tuh bisa bangga nggak sih ya pakai barang itu gitu. Jadi sebuah produk yang kita ngomongnya jaman sekarang tuh Instagramable gitu ya. Kalau kita punya, kita tuh bangga gitu. Kita nggak malu gitu buat taruh di media sosial misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak cowok, misalnya kan kalau mereka punya jam tangan dengan merek Rolex gitu misalnya. Mereka kan bangga gitu pakainya gitu ya. Nggak disembuhin Rolexnya di dalam jas gitu atau apa gitu ya. Jadi ya Hottest ini termasuk salah satu yang paling, mungkin menurut saya nggak gampang ya. Karena ini berarti harus bisa membangun, tim marketingnya itu bener-bener harus bisa bangun brand image yang sangat kuat sampai orang tuh bener-bener bisa bangga banget pakai produk itu ya gitu ya. Jadi itu sih moga-moga tips ini bisa berguna ya untuk yang lagi coba mulai usaha juga. Kalian bisa nentuin sendiri gitu ya di antara 5 USP ini sebenarnya kalian tuh mau nyasarnya yang mana gitu ya. Nah kalau di deal POS sendiri sih kita fokusnya ini ada di 2 USP yang namanya itu fastest dan easiest gitu. Jadi kita tuh mau produk kita tuh cepat gitu. Jadi orang kalau pakai produk kita itu experience-nya itu smooth gitu ya. Mereka bisa browsing dari satu halaman ke halaman yang lain dengan cepat gitu. Nggak usah nunggu lama untuk analisa laporan-laporan yang ada di dalam sistem kita gitu. Jadi fastest itu salah satu USP yang kita pegang banget sih. Makanya kita tiap tahun tuh selalu invest untuk upgrade teknologi yang kita pakai gitu. Supaya bisa setiap tahun makin cepat gitu ya. Mungkin yang udah jadi pelanggan kita beberapa tahun bisa merasa banget nih bedanya gitu ya. Produk kita yang dulu sama yang sekarang itu jauh lebih cepat gitu ya. Terus USP yang kedua yang kita mau kejar itu easiest gitu. Jadi kita selalu berpikir gimana sih melakukan hal yang sama tapi dengan lebih sedikit steps. Dengan lebih gampang, dengan lebih nyaman gitu gitu. Jadi instead of kita invest waktu untuk terus-terusan bikin fitur sebanyak-banyaknya, kita lebih suka revisit fitur-fitur yang kita udah pernah bikin gitu. Kita pikir ini gimana ya biar bisa lebih gampang lagi ya pakainya ya. Jadi ini juga thank you juga sih ke banyak customer kita yang kasih saran gitu. Mungkin buat yang belum tahu bisa kunjungin juga ya. Kita ada bikin satu microsite namanya changelog.dealtios.com. Dan di website itu kamu bisa baca gitu mengenai release history kita gitu ya. Tiap bulan tuh sebenarnya kita ngapain aja sih kita perubahan apa aja yang terjadi gitu. Kalian juga bisa lihat roadmap produk kita, kita lagi ngembangin fitur-fitur baru apa gitu ya berhubungan sama bisnis retail. Terus kalian juga kita encourage untuk bisa submit ID-ID ya gitu ya. Yang nanti biasanya ide itu nanti kita terima terus nanti kita godok di tim internal kita gitu ya. Jadi mungkin buat yang belum tahu bisa coba kunjungin website kita. Nah nanti bisa kalian bisa dapat banyak hal informasi baru sih misalnya sih. Nah buat yang belum tahu tuh kita punya website namanya changelog.dealtios.com gitu. Jadi di dalamnya itu kita bisa melihat release history kita pak ya. Kisah ada pembaruan apa aja atau ada pembaruan yang udah di fix apa aja gitu. Dan untuk para pengguna JLPS juga kalian bisa kasih kritik dan saran gitu. Nanti dari kritik dan saran itu kita bisa godok. Terus kalau misalnya memang agak sedikit logik dan bagus untuk ke depannya kita bisa realisasikan ide-ide itu ya pak ya. Iya betul. Nah ini untuk terakhir nih pak. Mungkin ada saran-saran ataupun untuk buat para penonton nih gitu. Iya saya mau ucapin terima kasih sih ke customer-customer yang udah pake produk kita ya. Udah support kita yang menggunakan produk kita gitu. Selama 9 tahun ini kita operasional pasti adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakuin. Dan saya mau thank you buat yang tetap memilih untuk tetap percaya sama kita gitu ya. Kalau saya look back. Waktu kita pertama kali bikin versi pertama produk kita itu di tahun 2012 itu masih wah jauh banget lah dari produk market fitnya gitu ya. Masih banyak bug juga. Cuman saya bersyukur sih sampai hari ini nih. Saya kemarin lagi ngecek-ngecek ternyata kita udah ada customer-customer yang udah 9 tahun sama kita ya. Jadi dari pertama sampai hari ini dari mereka punya outlet cuma berapa biji sampai punya berpuluhan biji tetap sama kita gitu. Bersyukur juga ya untuk kesempatannya lah untuk kita memperbaiki diri gitu ya. Begitu aja sih thank you. Nah jadi kita udah tau nih sejarah berdirinya di POS. Kita juga tau bahwa menerikan sebuah perusahaan itu gak semudah yang kita kira. Akan selalu ada krikil di jalanan. Nah untuk kalian yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di podcast sesi selanjutnya. Nah jangan lupa subscribe youtube deal post. Like, komen, dan share. Dan satu lagi jangan lupa follow instagram deal POS di at deal POS. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.